Intro Apa kabar para pemirsa? Saya Tonda, Mesir Kinnata mengikuti Warta Berita PTS tanggal 27 Oktober. Setelah izin penggunaan Taipei Dom yang sempat tertunda bertahun-tahun akhirnya dikeluarkan, Wali Kota Taipei, Cawananan bersama dengan jajaranya menghadiri upacara peresmian Taipei Dom, sekaligus mengumumkan akan menggelar dua kali pertandingan pada bulan November yang bertujuan untuk menguji data tahan tekanan bangunan. Wali Kota Taipei, Cangwanan berdiri di tengah lapangan untuk meresmikan Taipei Dom. Kantor manajemen konstruksi Kota Taipei menyetujui izin penggunaan Taipei Dom tanggal 20 dan akan menjalani uji coba operasional pada bulan November. Menanggapi opini publik bahwa layar stadion terlalu kecil, Far Glory Group selaku penanggung job konstruksi menyampaikan ukuran layar tersebut adalah yang terbesar di Taiwan, namun dapat disesuaikan di masa mendatang. Saat memasuki stadion terlihat kursi warna hitam dan putih yang disusun berselang-seling. Ada penggemar bola khawatir bahwa kursi putih tersebut mirip dengan warna bola sehingga akan memengaruhi performa para pemain. Pemko Taipei akan berkomunikasi dengan pihak Far Glory terkait pemasangan jok kursi untuk menghindari bentrokan warna. Jalur penghubung antara Taipei Dom dan Sun Yatsen Memorial Hall juga telah selesai dibangun. Kedepannya, Taipei Dom akan langsung terhubung ke Sun Yatsen Memorial Hall melalui jalur ini untuk mendistribusikan arus pengunjung. Komisi Keamanan Nasional Dewan Rakyat Inggris merilis laporan kondisi Indo-Pasifik pada pekan ini dan menyebutkan jika dalam beberapa tahun ke depan akan berkemungkinan terjadi konflik besar antar selat di mana tidak menutup kemungkinan meningkat menjadi paranuklir. Untuk itu, pihak Dewan Rakyat Inggris bersama dengan negara sekutu melakukan diskusi dan merubuskan program antisipasi. Partai Komunis Tiongkok terus mengusik Taiwan. Kementerian Pertahanan dan Keamanan MND mengumumkan tanggal 26 pihaknya mendeteksi jika pihak Tiongkok mengutus beberapa jenis pesawat tempur. 15 diantaranya terbang melewati garis perbatasan memasuki wilayah utara, tengah, dan para daya Taiwan. MND juga terus akan melakukan pemantauan dan antisipasi yang diperlukan. Selain itu, Komisi Keamanan Nasional Dewan Rakyat Inggris melalui laporan kondisi kawasan Indo-Pasifik termasuk keprihatinan akan kondisi di perairan Taiwan berpendapat bahwa beberapa tahun ke depan akan terjadi konflik besar antar selat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan level waspada hingga perang nuklir. Untuk itu, pihak militer Inggris juga akan merumuskan program antisipasi konflik selat Taiwan. Menteri Pertahanan dan Keamanan Taiwan, Chu Kuo-Cem, menyampaikan bahwa laporan intel yang rasional dapat dijadikan sebagai wahan rujukan, yang tentunya diharapkan hal tersebut tidak akan terjadi. Hingga saat ini, jumlah buruanan Taiwan yang berada di luar negeri telah melampaui angka 7.800 orang. Pihak kepolisian mengakui adanya kesulitan dalam penanganan kasus terkait, sekaligus menunjuk kementerian hukum dan instansi lainnya untuk dapat membangun sebuah mekanisme anti-kabur. Ada pakar yang menyarankan untuk menggelar kolaborasi lintas kementerian dalam menyelesaikan permasalahan ini. Biro Investigasi Kriminal berkolaborasi dengan Thailand dan berhasil mencegat seorang oknum penipuan bermarga Chiang di Bandara Bangkok yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Seminggu kemudian, mereka berhasil mencegat seorang oknum pelecehan seksual lainnya bermarga Li. Kedua tersangka dipulangkan ke Taiwan tanggal 25. Berhubung paspornya tidak dicabut, pria bermarga Li sempat kabur ke luar negeri sebelum masa eksekusi. Biro Investigasi Kriminal meminta MOVA untuk melakukan introspeksi karena jumlah kasus buronan yang berhasil ditangkap polisi sangat berbatas. Buronan di seluruh Taiwan yang kabur ke luar negeri mencapai lebih dari 7.800 orang. Polisi mengkritik adanya celah pada mekanisme anti-kabur yang seharusnya diterapkan sebelum fonis dijatuhkan. Surat pernyataan buronan juga tidak boleh molor. Dari penetapan fonis hingga masa eksekusi setidaknya berdurasi satu bulan, jeda waktu ini harus lebih diperhatikan. Pakar menyarankan agar oknum kasus berat diwajibkan untuk menghadiri persidangan. Yang paling penting adalah perlunya adanya integrasi lintas kementerian untuk menjalin hubungan mutualisme yang efektif untuk mencegah agar oknum keburu-kabur sebelum penerbitan surat buronan. Warga yang tinggal di kawasan utara Taiwan saat bangun di pagi hari ini tentu merasakan jika suhu menjadi lebih sejuk. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh tiupan angin monsoon timun laut. Jika dibandingkan suhu kemari yang mencapai 30 derajat, maka suhu udara di kawasan utara Taiwan pada hari ini menurun sekitar 5 derajat. Selain itu, akan turun hujan separa disingkat di beberapa tempat. Akhir pekan, cuaca di Taiwan berubah menjadi tidak stabil. Dengan suhu rata-rata di bagian utara Taiwan turun menjadi 23 hingga 25 derajat. Peluan turun hujan di bagian utara dan timur Taiwan meningkat. Sementara bagian tengah dan selatan Taiwan mayoritas berkondisi berawan. Hari Minggu hingga Senin, di sekitar Taiwan akan bertiap angin frontal yang lemah. Sebagian besar kawasan dalam kondisi berawan dan akan ada hujan singkat sporadis. Badan cuaca pusat menjelaskan pola curah hujan kali ini bersifat sporadis dan bukan berbentuk gerimis jangka panjang, di mana terkadang akan terjadi hudan jeras di beberapa kawasan dan warga diimbang untuk membawa perlengkapan hujan saat hendak berpergian keluar rumah. Wartawan media Al-Zazaira, Wal-Adado, berusia 53 tahun yang ditempatkan di Jalur Gaza, menerima kabar duka saat melakukan siaran langsung di zona perang. Istri, anak dan cucu yang tinggal di kamp pengungsi, tewas dalam serang udara Israel pada tanggal 25. Sambil dipapah kerabatnya, wartawan media Al-Zazaira yang ditugaskan ke Gaza, Wael al-Dadu, berlutut di hadapan jenazah anak, cucu, dan istrinya dengan ratapan pilu. Sejak Israel memperingatkan warga Gaza untuk mengungsi ke selatan, keluarga Dadu pindah ke kem pengungsian di kawasan sentral. Tanggal 25, rumah mereka digempur bom hingga menjadi puing batu. Saat mendengar kabar buruk ini, ia sedang menyampaikan siaran langsung dari lokasi lain. Ia kehilangan istrinya, putra berusia 15 tahun, putri berusia 7 tahun, dan cucu laki-laki berusia 18 bulan. Selama karirnya, Dadu telah meliput sejumlah konflik dan perang di Gaza serta penderitaan warga setempat. Ia merupakan wartawan senior yang cukup populer di kawasan Timur Tengah. Sejak konflik antara Israel dan Hamas timbul, ia selalu berada di kota Gaza. Serangan udara ini merenggut empat saudara kandung dan lima kerabatnya yang turut memicu amarah warga Gaza. Serangan udara Israel sejak 7 Oktober hingga saat ini telah menewaskan 7 ribu orang. Tanggal 25, tentara Israel melancarkan sebanyak 250 serangan udara di Gaza. Walau Israel menyatakan bahwa serangan udara tersebut hanya menargetkan sarana dan terowongan militer Hamas, namun juga dilaporkan menewaskan sejumlah korban sipil. Mengantisipasi serangan bom medadak, beberapa keluarga di Palestina menyuruh anggotanya memakai gelang untuk mempermudah identifikasi jenazah oleh pihak keluarga sendiri kalau seandainya tertimpa malang dan tewas diserang bom serta tidak dikubur secara massal. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.